Lika-liku kehidupan yang terluka, namun yang terluka dan menderita itu justru menyembuhkan dan mendatangkan kemuliaan. In nomine Patris et liet Spiritus Sancti, Amen, Dominus Hobbiscum, Ecumcimum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang berkasih, selamat berjumpa dalam merenungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panceningan selalu sehat, tetap semangat dan bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita yang maha pengasih dan penyayang bagi kita semua. Mari kita awali perjumpaan kita dengan kesatu di dalam doa. Kita pergunakan masmur tanggapan pada hari ini sebagai doa dan juga bahan permenungan kita. Yakni Masmur 105 ayat 16-17, 18, 19, 20, dan 21. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Ketika Tuhan mendatangkan kelaparan ke atas tanah kanaan dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, yakni Yusuf yang dijual menjadi buddha. Kakinya diborgol dengan belenggu, lehernya dirantai dengan besi, sampai terpenuhinya nubuatnya dan firman Tuhan membenarkan dia. Raja menyuruh melepaskan dia, penguasa para bangsa membebaskannya, dijadikannya dia Tuhan atas istananya dan pengelola segala harta kepunyaannya. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin Sahabat peradaban kasih ekologis yang berkasih, Mas Mur tanggapan hari ini mengajak kita untuk melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang dikerjakan Tuhan di dalam hidup kita sebagai bagian dari sejarah keselamatan. Allah merendah sejarah keselamatan itu dan bagian penting dari sejarah keselamatan itu adalah saat-saat penderitaan. Penderitaan bukan akhir, penderitaan justru menjadi jalan bagi Allah untuk menyatakan perbuatan-perbuatan ajaibnya. Bagi kita, itu yang dikenang oleh Pemasmur dan Pemasmur mengajak kita mengenang pengalaman sejarah keselamatan yang direnda oleh Allah melalui kehidupan Yusuf Putra Yaakob. Yusuf mengalami keadaan yang rumit dan sulit ketika saudara-saudaranya sendiri membencinya, bahkan membuangnya, menjualnya menjadi budak. Dan Yusuf dibawa ke Mesir dipakai oleh Allah untuk mempersiapkan sejarah keselamatan yang dahsyat. Yusuf yang oleh saudara-saudaranya begitu dibenci, yang dibuang dan dijual, bahkan kepada ayahnya, saudara-saudaranya mengatakan bahwa Yusuf mati di perkambinatan buas. Namun kenyataannya, Allah mengubah sejarah itu. Penderitaan yang dialami oleh Yusuf diubah menjadi jalan keselamatan, bukan hanya bagi Yusuf, tetapi juga bagi saudara-saudara yang membencinya. Dalam kisah kita hafal Yusuf sebagaimana disebut di dalam masmur tanggapan tadi. Dia yang semula diborgol, dibelenggu, dirantai, dijual sebagai budak, diubah oleh Allah dengan disposisi yang sama sekali baru. Dia dipilih menjadi pengelola kesejahteraan ketika terjadi kelaparan di negeri itu. Kelaparan yang menimpa negeri itu membuat pada akhirnya Yusuf dipertemukan dengan saudara-saudaranya, dengan ayahnya Yaakob. Inilah sepercik sejarah keselamatan, Allah mengubah penderitaan menjadi kemuliaan. Selama masa perat pascah ini kita merenungkan penderitaan Kristus, namun bukan penderitaan itu sendiri yang menjadi fokus, melainkan buah-buah penderitaan, yakni keselamatan dan kemuliaan. Kristus yang bangkit memang tidak bisa dilepaskan dari salib dan penderitaan, tidak bisa dipisahkan dari penderitaan dan salib. Oleh karena itu, mari kita juga mengenang kehidupan kita yang dalam arti tertentu juga mengalami penderitaan, lika-liku kehidupan yang terluka, namun yang terluka dan menderita itu justru menyembuhkan dan mendatangkan kemuliaan. Itulah pengalaman Yusuf anak Yaakob, itulah pengalaman Kristus, itulah yang kita renungkan selama masa prapaskah ini. Mari kita kelola setiap luka dan derita kita, agar diubah oleh Allah dengan perbuatan-perbuatan ajaibnya. Hidup kita diberkati, hidup kita menjadi berkat bagi sesama dan semesta. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf, menjaga dan merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang maha kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Semoga Semoga Salam terhadapan kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam terhadapan kasih ekologis. Berkah dalam... Terima kasih atas kebersamaan kita. Terima kasih atas kebersamaan kita. Terima kasih atas kebersamaan kita. Terima kasih.